Intro Berjumpa bersama saya, kali ini kita akan membahas mengenai hal yang menarik. Saat-saat ini kita sering sekali mendengar istilah Electronic Business atau E-Business ya, satu E-Business yang muncul di era digital ini. Banyak hal yang dipasarkan lewat digital, baik produk maupun jasa. Apa, apapun bisnis Anda, pastikan Anda menguasai yang disebut sebagai filosofi bisnis ini. Pertama, Anda harus tahu dari mana Anda dapat uang. Kedua, Anda juga harus tahu bagaimana Anda menghabiskan uang untuk biaya. Anda mendapatkan uang jelas, ada yang unsur variable, ada yang unsur constant atau fixed code. Demikian juga Anda menghabiskan biaya, ada yang namanya variable cost dan ada yang namanya fixed cost. Anda harus bisa memetakkan hal ini. Saya ambil contoh, kalau Anda berjualan rumah makan, maka Anda memiliki fixed cost yaitu berupa sewa tempat, karyawan, dan uang kebersihan. Tapi, Anda juga memiliki variable cost seperti misalnya bahan makanan, LPG. Bahan makanan dan LPG ini Anda bisa menakar untuk kalau mulai dulu, masih awal, jangan stok terlalu banyak. Sehingga itu disebut sebagai variable. Tapi, kalau fixed cost, Anda menyewa tempat seperti ruku atau di pelataran, tentu Anda akan menyewa dalam kurun waktu setahun. Anda pakai, tidak pakai, rame atau sepi, Anda harus tetap membayar secara setahun. Demikian juga dengan karyawan. Ada minimum jumlah karyawan yang harus ada di situ. Ada pengunjung atau tidak ada pengunjung, gaji mereka Anda harus bayar. Makanya disebut sebagai fixed cost. Tadi bahan makanan adalah variable cost. Anda kemudian mengharapkan adanya income. Income juga ada variable, ada fixed. Misalnya, Anda berjual makanan bakmi. Anda jual 10 mangkok, Anda dapat income untuk uang sebesar 10 mangkok. Itu variable. Kenapa? Karena kalau Anda cuma jual 1 mangkok, ya uangnya juga 1 mangkok. Tapi bisa ada fixed income. Misalnya, Anda membuka kos-kosan. Sudah kontrak. Selama sebulan, atau bahkan ada yang 6 bulan. Jadi, selama 6 bulan, Anda akan dijamin tiap bulan akan menerima penghasilan. Jadi, income pun ada fixed, ada variable. Demikian juga dengan kos. Ada fixed dan ada variable. Problemnya, kalau Anda bisnis yang tidak matching, alias tidak terjadi mismatch, kosnya demikian fixed. Incomenya demikian variable. That's a problem. Karena, Anda pasti keluar duit tiap bulan, tapi penghasilannya tidak jelas. Misalnya, Anda memulai bisnis sebagai portal news melalui internet. Anda harus membayar wartawan. Anda harus membayar server. Anda juga harus menyewa kantor. Belum lagi, Anda juga harus menyewa mobil untuk mobilisasi kru. Ini semua fixed. Incomenya, mungkin nanti, kalau portal berita Anda ratingnya naik, sehingga dilirik pengiklan. Kalau nanti, portal berita Anda hits. Tinggi pemirsaannya. Baru dilirik oleh pengiklan. Jadi, biayanya sudah pasti keluar demikian hebat. Incomenya, kalau nanti. Kalau nanti. Tidak ada kepastian. Nah, ini terjadi kejomplangan luar biasa. Nah, misalnya tadi juga Anda menyewa tempat untuk berdagang, berjualan, makan-makan. Misalnya, bakmi, katakanlah. Anda sewa tempat di mal yang mahal. Anda gaji pegawai dengan seragamnya. Anda kos demikian fixed. Incomenya, kalau bakminya baru buka, mungkin jarang yang makan. Artinya, income-nya tidak jelas. Setiap hari kalau Anda lewat, lewat. Hari kedua lewat. Hari ketiga masih sepi. Anda tahan berapa lama? Oleh sebab itu, anjuran saya adalah pastikan Anda punya fixed income. Kalau Anda jual bakmi tadi, misalnya. Anda bagikan diskon cut. Mungkin dengan daya tarik besar 50%, katakanlah. Mungkin terlihat sangat membastis ya, diskon sampai dengan 50%. Mungkin dengan berjualan bakmi dengan diskon 50%, Anda pun impas-impas saja. Tapi, paling tidak ada jaminan bahwa orang yang didiskon 50% dengan member khusus ini akan datang dan tertarik untuk makan di tempat bakmi Anda. Mungkin sehari sekali, mungkin tiga hari sekali. Tapi, menjamin bahwa akan ada flow kunjungan pengunjung yang belanja makanan di toko bakmi Anda. Nah, bayangkan. Paling tidak, Anda sudah bisa menerka-nerka atau mereka-reka. Setiap hari akan ada pengunjung jumlahnya sekian. Karena mereka tertarik dengan diskon, skema diskon itu bisa apapun yang Anda berikan. Bisa buy one, get one. Bisa visit kedua dapat 50%. Apapun itu. Jadi, apapun bisnis Anda, khususnya di era digital ini yang seolah-olah menawarkan kemudahan luar biasa, perhatikan secara konvensional kemana cost Anda? Dan dari mana income Anda? Fixed variable, perhatikan cost-nya. Fixed variable, perhatikan income-nya. Kejomplangan daripada ini bisa membawa petaka untuk Anda. Tapi, kalau Anda bisa memanage keseimbangan di antara fix dan variable ini, maka bisnis Anda akan bisa sustain. Saya Tito Loho, senang berbagi untuk Anda. Terima kasih. 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 Terima kasih.